Intro Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Unas Update bersama saya Zara Fahira Rabu 8 Juli 2020 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa, Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country Kenaikan status ini diberikan kepada Indonesia berdasarkan asesmen Bank Dunia yang menyatakan Indonesia telah mengalami kenaikan gross national income per kapita tahun 2019 dari posisi 3.840 dolar Amerika Serikat menjadi 4.050 dolar Amerika Serikat Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kenaikan kelas tersebut tidak menjamin Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country Ia mengungkapkan, Indonesia terlebih dahulu harus memperkuat faktor fondasi yang menentukan produksi daya saing dan kualitas sumber daya manusia jika ingin menyusul negara Asia lain yang telah berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan gross national income per kapita dalam empat kategori Di antaranya, Low Income, Lower Middle Income, Upper Middle Income, dan High Income Demikian Unas Update pada hari ini Saya Zara Fahira beserta tim redaksi yang bertugas pamit untuk diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda